Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagal Ini adalah A Day In My Life Gue yang ke... entahlah gue lupain keberapa Oke, jadi gue juga, gue sekarang ini baru bangun Sekarang ini udah jam 9, agak siang sih bangunnya Karena jujur gue belakangan ini susah banget untuk tidur cepet Gue tidur tuh selalu di atas jam 12, gak tau kenapa ya Oke, mungkin kalau lo punya tips supaya gue tidur lebih cepet Lo bisa tulis di kolom komentar Oke, jadi sekarang ini pagi-pagi gue mau workout, mau mulai olahraga Jadi gue tuh emang gitu baru bangun, gue olahraga Jadi gue gak sarapan dulu, gue emang udah lama banget gak pernah sarapan Jadi gue makan tuh langsung skip di makan siang dan makan malam Dan gue juga belakangan lagi intermittent fasting kan Jadi gue makan dari jam 4 sore sampai jam 8 malam Kita langsung persiapan workout aja ya Oke, jadi hari ini hari Selasa Hari Selasa itu chest day Jadi gue pagi itu olahraganya gak banyak Bentar banget, cuman gue stretching Terus gue push up ada 2 set Cuman push up 20 kali Sama dips 15 kali Terus nanti gue ngelakuin high intensity interval training Terus sekitar 9 menit total Gak nyampe, terus udah kelar gitu Jadi olahraga pagi gue tuh singkat banget Karena kalau pagi-pagi terlalu banyak juga Gue gak tau sih, sebetulnya senyaman kalian aja Rage on that beat gon' pray Gue udah selesai push up 20 reps dan dips 15 reps sekarang gue waktunya melakukan high intensity interval training Jadi kalau high intensity interval training nih gue kayak bebas gitu sih Sebetulnya gue tinggal pilih Gerakan-gerakan yang gue suka Kalian high intensity interval training tuh lo kayak ngelakuin gerakan Misalnya 1 menit lo ngelakuin sesuatu non-stop Terus istirahat 15 detik Terus langsung lanjut lagi ke gerakan selanjutnya Nah itu sebetulnya bebas sih Lo pengen ngatur gerakannya kayak gimana Misalnya lo mau full body full body Lo pengen cuma dada doang dada doang Cuman gue sih kalau pagi lebih nyaman full body Karena buat kayak nge-refresh Bukan nge-refresh ya Gue kayak ngebangunin tubuh gue gitu deh Jadi saat gue beraktifitas Mulai dari pagi sampe malem tuh Badan gue ready gitu Gak yang lemes-lemes Orang baru bangun tidur gitu Sekarang gue mau ngatur gerakan-gerakan Untuk high intensity interval training di pagi nih Nah jadi tempat olahraga gue nih Tempat olahraga gue tadi Gue tuh punya pepan tulis Buat nulisin misalnya program gue apa nih hari ini Kalau jatuh sih gue di situ ya Itu di kertas papan ini Terus nanti yang dari jadwal Gue pindahin ke papan tulis Ini saya tadi malem nih Kemarin sore Nah jadi gue udah atur Gerakan-gerakan untuk high intensity interval trainingnya Kurang lebih ada 9 gerakan Terus setiap gerakan itu gue ngelakuin 45 detik Terus istirahatnya 15 detik Jadi buat lo yang belum mengerti nih High intensity interval training itu ya gini Misalnya kan urutannya nih jumping jack dulu nih paling atas Gue ngelakuin jumping jack selama 45 detik non-stop Terus begitu 45 detik selesai Gue langsung istirahat Istirahat 15 detik Nah nanti 15 detik selesai gue langsung lanjut ke berpis Terus gue langsung lanjut lagi ke start crunch Begitu juga ke gerakan-gerakan selanjutnya Jadi rest antar gerakan itu Cuman 15 detik Nah untuk lebih gampangnya Lo bisa download aplikasi yang namanya tuh Interval timer lah Biasa tuh banyak banget Jenis apa namanya Macem-macem-maceman Rata-rata sih fungsinya sama Jadi Gue saranin lo ngelakuin ini Karena ini juga ngebakar kalorinya lumayan Karena ini lebih capek Capek juga sih ngelakuin ini Oke Gue udah selesai Helarga pagi Sekarang gue mau Mandi dan Siap-siap Karena gue mau ke Jakarta Ada yang mau gue urusin Kita langsung mandi dulu lah sekarang Oke karena sekarang mau mandi Kita langsung ambil sabun Mandi Gue Gue mau mandi pakai Scarlet Brightening Shower Scrub Yang Baunya Mango Ini bakal enak banget nih baunya nih Lengkap deh Gila ya Sampo Scarlet Sabun mandi Scarlet Conditioner juga Scarlet Dan sabun cuci muka juga Scarlet Mantep banget emang Oh iya gue juga mau luluran juga nih Pas mandi nanti Jadi kita langsung ya Skincare-skincare cantik dulu Oke jadi barusan gue mandi Terus gue luluran dulu kan Pakai body scrub dari Scarlet ini Yang pom grante Terus gue mandi pakai sabun Mandinya dari Scarlet Dan sekarang gue mau Pakai handbody juga nih Dari Scarlet juga Pokoknya Scarlet gue tuh lengkap banget Ada semuanya Nah ini juga yang gue demen tuh Dia ada kuncinya Dia harus diputar dulu Jadi emang gitu Cara gue pakai body care gue tuh Sehari-hari Cuman kalau body scrub Ini gak tiap hari sih Kadang Ya dua minggu sekali lah Jadi urutannya Lu pakai body scrub dulu Terus lu baru mandinya Pakai sabun mandinya Terus nanti habis lu mandi Lu udah keringin badan Lu udah Menjelang mau pakai baju lah Baru lu pakai Body lotion Dan ini body lotion Dan sabun mandinya itu Aromanya baru ya Ini aroma mangga Terus ini fantasia Gue gak tau nih Fantasia baunya apa Pokoknya enak aja Nah jadi urutan makanya tuh Body scrub dulu Cara makanya juga gampang Jadi lu Sebelum mandi tuh Lu olesin ke seluruh badan lu Terus tunggu beberapa menit Terus lu gosok Pelan-pelan Sampai Si scrub itu kayak rontok gitu Nah Ini bisa Mengangkat sel-sel kulit mati Terus Bikin kulit tuh jadi lebih cerah juga Yang gue rasain sih Habis pakai ini Kulit gue tuh jadi Lebih lembut Terus kalau yang ini Sabun mandi Jadi habis lu pakai ini Lu udah bilas Ya kan Habis lu gosok-gosok Terus lu bisa pakai air Baru lu Mandi pakai Brightening shower scrub ini Nah ini juga Mengandung Glutathion Vitamin E Dan kolagen Jadi tuh bisa Ngangkat sel kulit mati juga Terus Ngangkat sisa-sisa Kotoran di badan Ya kalau Apalagi kayak gue kan Habis olahraga tuh Pasti banyak debu Dan lain-lain Jadi yang jelas Kulit lu jadi lebih bersih Kalau lu mandi pakai Ini terus terakhir Baru kita pakai Body lotion Jadi abis gue mandi Handukan udah kering Terus pakai body lotion Ini dia tuh ada glutathione Ada vitamin E nya juga Ada kojik acid Dan niacinamide Ini juga bagus buat Ngelembapin kulit Apalagi lu tuh tipe orang Yang di dalam ruangan Pasti kena AC terus kan Itu bakal Kering banget kulit lu nanti Ini juga bisa mencerahkan kulit Jadi kurang lebih Kandungannya di tiga-tiganya Itu sama Coba dia punya perannya Masing-masing Kalau ini fokus Kengangkat kulit mati Sel kulit mati Kalau ini lebih Kengbersihin kulit kita Habis berkegiatan Kalau ini Lebih ke melembabkan kulit Jadi gue saranin lu Untuk Maka ini juga Karena gue juga Maka Kalau lu ngomong Gue bener pakai Scarlet atau enggak Gue beneran pakai Tuh liat tuh Skincare Scarlet Gue banyak banget Karena laki-laki Juga berhak Untuk glowing Ya jadi menurut gue Nggak ada masalah Untuk skincare Apa soalnya kita Merawat diri sendiri Oke jadi gue udah selesai Siap-siap Terus tadi gue sempet Ngedit video sebentar Terus Ngedit konten Buat tiktok Youtube Lain-lain Sekarang udah jam Setengah satuan Gue pengen ke Jakarta Barat Gue pengen Ya ngurusin Sebuah urusan lah Pokoknya Kita langsung jalan aja Sorry ini gue Video ini Nggak pakai Mikrofon Jadi suara gue Mungkin agak kurang Jelas Ini Sekarang gue Udah jalan Ke Jakarta Ya emang Ginilah Nasib Gue tuh tinggal Di Cibubur ya Daerah kota wisata Dan gue Kalau ada kegiatan Apapun itu Pasti di Jakarta Karena ya rata-rata Orang yang berurusan Nama gue tuh Pasti di Jakarta Atau Jakarta Atau nggak BSD Tangerang Jadi sekarang Gue mau jalan Lo tau sendiri kan Jalanan Itu macet Jauh Dan Cibubur Itu terkenal Macetnya Itu gue nggak paham Sampai sekarang Hari apapun Pasti macet Nggak ada hari Pengecualian Kecuali lebaran Mungkin ya Baru sepi Ya hari gitulah Nasib gue Sebagai Ino Gaol Sekarang kita langsung jalan aja Gue udah sampe Sekarang waktunya Ngurusin Urusan-urusan yang harus diselesaikan Bawa apa aja ya Halo bro Ino Akhirnya sampe Waduh Akhirnya sampe Jauh-jauh udah dateng nih Welcome to kantor Muscle Force Jadi kita mau ke kantor Muscle Force nih guys Ini depannya kayak ginilah Jadi disini nih Di belakang sini Rencananya Di ruangan khususnya Ini sekarang Di depan Sematung Bakal kita bikinin Jadi First official Offline store Dari Muscle Force Oh jadi Pokok resmi Pokok resmi It's not a game So 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya gue udah gak kuat gue langsung makan dan gue tidur kurang lebih kayak gitu aja sih kegiatan gue mungkin kalau lo punya request gue mau bikin video apa kedepannya lo bisa tulis di kolom komentar biar nanti gue rencanain bikinnya kayak gimana mungkin sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati